Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Andi Putra 23 tutorial PC keempat dan di video sebelumnya bagaimana cara merekam layar PC atau komputer untuk membuat tutorial dan pengecekan pada sound suara rekaman video PC nah bagi teman-teman yang belum tonton video sebelumnya silahkan klik di bagian atas atau cek di kolom live sisi di bawah video saya yang sudah saya telah sediakan dan di video kali ini Andi akan membuat tutorial bagaimana cara melihat hasil video kita lewat komputer atau PC namun belum menentukan aplikasinya simak video berikut Halo teman-teman di video ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang memiliki video hasil video rekaman tersebut ingin melihat hasilnya namun belum memiliki aplikasi drive apk nya di PC nah sebelum kita memulai videonya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan klik tombol subscribe di sebelah kanan berwarna merah dan like videonya serta nyalakan lonceng atau notifikasinya supaya ada pemberitahuan video-video terbaru dari channel Andi Putra 23 setiap harinya dan tanpa bapak-bapak sedikit kita ke videonya let's go langkah-langkahnya silahkan teman-teman kita kunjungi di Mujira atau Google Chrome silahkan teman-teman bisa ketik di share Google ketik namanya nama apk nya apk VLC VLC kalau sudah pilih untuk laptop nah ketika sudah teman-teman bisa pilih di ini VLC media player 3.co.11 untuk Windows Windows dia akan klik oke maka tampilannya seperti ini ya teman-teman bisa klik versi terbaru silahkan klik nah disini kita mulai versi terbaru ya Nah untuk mengulungnya silahkan klik undur di bagian bawah kita klik setelah itu dia akan tampilnya seperti ini ya teman-teman silahkan aja klik simpan berkas kita tunggu ini dalam ruases download nah ketika sudah terdownload kita cek di my komputer kita atau notice PC untuk melihatnya silahkan teman-teman pilih yang bernama download disini klik klik dua kali maka tampilannya seperti ini ini sudah terdownload ya versi media player nah untuk mengulungnya ya silahkan klik dua kali nah langkah pertama dia akan muncul tampilan install language yang tinggal pilih bahasa kita klik dan pilih Inggris ya tidak ada Indonesia oke kalau sudah nah untuk ini silahkan teman-teman bisa kita klik next dan ini kita next saja kita pilih next dan kita beri install kita tunggu beberapa menit atau detik nah setelah kita menunggu beberapa menit maka disini sudah tertulis kompleting versi media setup jadi disini kita klik finish untuk kita lanjut atau masuk klik finish kita tunggu maka tampilannya sudah tampil ya disini dan untuk teman-teman yang memiliki video kita bisa close dulu sebentar ya dan kita bisa cek videonya disini kita klik PC nah bagi teman-teman yang sudah menggunakan bandycam untuk melakukan layar channel PC PC kita bisa cek di bandycam di folder my computer atau disk PC nah disini maka sudah di ditampilkan dalam bentuk VLC ya formatnya untuk memulainya kita klik dua kali dan teman-teman bisa cek hasil video ini yang saya buat rekaman contohnya Oke Halo teman-teman Oke Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke Nah itu adalah contohnya aja itu saja sekian dari video saya Terima kasih yang telah menonton video saya bawa tawar sampai habis semoga video ini sangat membantu dan bermanfaat buat teman-teman yang mau melakukan recording pada PC atau komputer dan semoga video ini memanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum subscribe channel saya like videonya serta jangan lupa like video ini sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati